Nah ini panelis yang terakhir Bapak Ibu semua, ada yang cukup menarik ini dari Pak Dr. Mohamad Roshid yang akan membahas tentang pentingnya bantuan hukum bagi kelompok bahai, kelompok pengagamaan bahai ya. Pak Roshid ini pengajar dosen IIN Kudus dan juga dokter gedang kajian Islam. Selain itu juga aktif di komunitas lintas agama dan keputayaan Pantura Jawa Tengah atau disebut sebagai Tali Akrab. Itu Pak ya, saya ingin mendengarkan gagasan dan pengopalan Pak Roshid. Silakan Pak Roshid. Terima kasih Pak Moderator. Mohon dibantu. Topik yang saya tulis, yakni urgensi bantuan hukum bagi umat agama bahai untuk pemenuhan hak sipil, khususnya penerbitan akta kawin, pasca kawin secara bahai. Hanya saja hingga hari ini, Duk Capil Kabupaten Pati Jawa Tengah belum memberikan izin penerbitan. Dengan dalih, tidak ada jukla penerbitan akta kawin bagi umat selain enam agama dan penghayat kepercayaan. Ini ada yang bundel. Forum ini semoga menjadi tambahan informasi kepada kita semua. Mengapa meneliti umat agama bahai? Saya Muslim. Agama bahai, agama mandiri, bukan salah satu sektor agama. Problemnya, pada tahun 1962, Presiden Soekarno pernah melarang tujuh organisasi, termasuk organisasi bahai, bukan agama bahai. Hanya saja publik memahami agamanya juga. Hanya saja, Kepres Bung Karno dicabut Presiden Gus Dur dengan Kepres nomor 69 tahun 2000, 23 Mei, dengan dalih versi Presiden Gus Dur, bahwa Kepres Bung Karno tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan tidak efektif lagi. Akademisi, menurut saya, wajib mengekubukasi pada publik secara ilmiah dan proporsional agar umat agama apapun tidak diperlakukan tidak bijaksana. Permasalahan riset ini, siapa sih umat bahai itu? Bagaimana upaya yang harus dilakukan Pemda Pati untuk memenuhi haknya di bidang admin duk, khususnya akta kawin? Dan bagaimana peran advokat memfasilitasi bantuan hukum bagi umat agama bahai di Pati, Jawa Tengah, yang tidak dipenuhi haknya mendapat akta kawin oleh Duk Capil Pati? Jati diri umat bahai, mari kita melihat pasal 28 dan 29 Undang-Undang Dasar 45 diperkuat dengan penjelasan pasal 1 PNPS nomor 1 tahun 65 yang disahkan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 69 bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ada enam. Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah atau realitasnya. Akan tetapi, agama selain enam tersebut secara garis besar dinyatakan berhak hidup di Indonesia. Ini yang belum menjadi pemahaman umum. Umat agama apapun berhak hidup di Indonesia dan dengan catatan, ajaran agama apapun tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Ini yang perlu kita tekankan. Jadi, umat agama bahai pun berhak hidup di Indonesia. Tidak hanya enam agama. Pelarangan terhadap agama apapun sangat bertentangan dengan Undang-Undang. Dan Indonesia pun hanya satu Undang-Undang yang kurang tepat. Yakni menyebut kata agama resmi sebagaimana dalam Undang-Undang Adminuk. Deklarator agama bahai dan dinamika bahai di Indonesia. Agama bahai lahir di Iran 23 Mei 1844 oleh Mirza Hussein Ali yang bergelar Baha'ullah. Kemudian sepeninggal Baha'ullah lahirlah seorang nabi yang disebut Abdul Bahak. Mereka keduanya dieksekusi di Iran dan sekarang makamnya di kota Akkad dan Heifah, Israel. Mereka punya kitab suci, punya aturan main. Hanya saja umat bahai di Indonesia belum memiliki tempat ibadah yang disebut Masrikul Askar. Mereka tidak mempersoalkan, tidak mendapat izin tempat ibadah, pendirian tempat ibadah, karena mereka memiliki aturan ibadah sendiri yakni berdoa di rumah masing-masing. Agama bahai dikenalkan di ujung pandang. Sekarang Makassar, tahun 1878 oleh Jamal Effendi dan Mustafa Rumi. Ini dua orang ini adalah diaspora dari Iran datang ke beberapa negara untuk mengenalkan ajaran bahai. Dalam konteks Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada tahun 1970, ada umat agama bahai sebagai dokter berbendera PBB mengatasi wabah malaria di Kecamatan Pamotan, Rembang, Jawa Tengah, tetangga Pati. Pak Sutyono, guru PNSSD, warga desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyosopati, dinas di SD Pamotan. Dia mengenal agama bahai melalui orang Iran, seorang dokter yang berbendera PBB mengatasi malaria. Kini di Jawa Tengah, yang saya tahu hanya ada di Pati, di Magelang, dan di Klaten. Lokus Riset ini di desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyosop, hanya sembilan kakak, 27 jiwa dari 4 ribuan jumlah penduduk sedesa. Itu pun mereka satu keluarga, satu mbah. Upaya pemdapati memenuhi hak umat bayi di bidang admin duk. Mendagri Gamawan Fauzi, era Presiden SBZ, berkirim surat setara resmi pada menak, Pak Lukman Hakim saat itu, menanyakan perihal agama bahai kaitannya dengan penerbitan EKTP. Menak memberi jawaban tertulis dalam suratnya, pada tanggal 24 Juli 2014, bahai merupakan agama yang sah di Indonesia, dan dilindungi pemerintah RI berdasarkan pasal 28E dan 29 Undang-Undang Dasar 45 dan Perpres nomor 1 PNPS 65. Umat bayi sebagai WNI berat mendapat pelayanan kependudukan, hukum, dan lain-lain dari pemerintah. Hanya saja oleh mendagri, surat menak tersebut belum disosialisakan pada Pemda hingga hari ini. Nah ini surat dari menak jawaban pada mendagri, bahwa umat agama bahai berhak hidup di Indonesia dan harus dilindungi oleh pemerintah. Ini surat pada bulan Juli 2014. Sampak surat menak pada mendagri tidak disosialisakan pada Pemda. Umat bahai ketika mengejukan permohonan pada Duk Capil di kabupaten setempat, setelah kawin secara bahai, tidak dilayani penerbitan akta kawin. Dalihnya tidak ada cuklah. Dampaknya akta lahir anak tertulis anak di luar kawin. Kepala rumah tangga dalam kakak seorang ibu, bukan seorang bapak. Bapak tercatat dalam kolom lain-lain dalam kakaknya. Perkawinan yang legal secara bahai, tidak dilegalkan oleh negara, merupakan pelanggaran Undang-Undang Adminduk oleh Pemda. Kemudian dampak tidak diterbitkannya akta kawin, tercipta stigma anak bahai tanpa bapak atau kawin siri. Pelanggaran bupati. Dalam hal ini, Duk Capil berdasarkan Undang-Undang 2326 yang diubah dengan Undang-Undang 24 2013 tentang Adminduk. Negara wajib melindungi dan mengakui status pribadi dan status hukum tiap peristiwa kependudukan warga negara. Tiap penduduk berdasarkan dokumen kependudukan dan seterusnya. Pasal lima, pemerintah wajib dan bertanggung jawab menyelenggarakan pencetakan, penerbitan, dan distribusi belangkot dokumen Adminduk. Duk Capil Kabupaten Kota wajib mendaftar, mencatat, melayani, menerbitkan peristiwa penting. Di antaranya adalah perkawinan tiap penduduk yang melaporkannya. Pasal 34, perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk pada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal kawin. Padahal umat bayi sudah melakukan. Pasal 36, dalam hal kawin tidak dapat dibuktikan dengan akta kawin, pencatatan perkawinan setelah penetapan pengadilan. Ada umat bayi di Jakarta mendapatkan akta kawin setelah penetapan pengadilan. Karena prosedur ini harus dilakukan. Pertanyaannya, mengapa umat bayi diperlakukan diskriminatif dalam penerbitan akta kawin? Kemarin Pak Menak Yakut Kolel Kaomas memberi ucapan pada umat bayi perayaan Hari Raya Tahun Baru Mereka yang disebut Naurus, 27 Maret 2021. Hanya saja publik merespon ragam karena bayi belum familiar. Kemudian sudah saatnya pemda dan publik menerima keragaman agama sebagai kenicayaan karena keberadaan agama gendak Tuhan. Peran advokat. Advokat yang saya tahu belum mendengar boleh jadi, belum tahu boleh jadi tentang nasib umat bayi dalam konteks pelayanan akta kawin. Forum yang mulia ini saya memohon, boleh jadi menjadi bahan masukan atau bahan tambahan. Perlu teman-teman yang bergerak di bidang HAM memfasilitasi, memberikan penjelasan kepada Duk Capil Kabupaten Pati. Seminggu yang lalu umat bayi mengajukan lagi, hingga hari ini belum ada jawaban. Dengan jawaban Duk Capil yang sama, belum ada juklak melayani selain enam agama dan selain penghayat. Pemda Pati pun belum memiliki perda tentang pelayanan kepada minoritas dalam konteks pelayanan hukum. Dengan forum ini, rekomendasi riset saya, semoga teman-teman yang bergerak di bidang HAM, di bidang paralegal, bahwa umat bayi perlu uluran tangan. Umat bayi pun belum memahami ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak Rosit. Menarik sekali ya analisisnya tentang kelompok bayi dan ada call kepada kita semua yang pada intinya ada hak-hak yang harus dipenuhi, utamanya untuk administrasi kependudukan. Namun saya bisa menarik, benar merah, bahwa apa yang disampaikan Pak Rosit ini juga menunjukkan pada satu isu akses keadilan terhadap keyakinan atau agama minoritas yang meskipun sekarang ini dari pusat MK itu kepertanyaan telah diakui dalam praktiknya masih atau keagamaan-keagamaan minoritas dalam praktiknya masih terkendala. Nah itu yang disampaikan oleh Pak Rosit juga sekaligus call buat para advokat atau aktivis asasi manusia. Terima kasih telah menonton!